Mas Ruroh, warga desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, mengeluhkan jika dirinya tidak dapat bekerja lagi di PT Misajamitra, desa Waturoyo, sejak diputus hubungan kerja pada 9 November 2018. Ibu dua anak ini mengungkapkan, selama bekerja di Misajamitra, diikat dengan kontrak kerja sebagai pekerja harian lepas. Perjanjian kerja diperbarui setiap tiga bulan sekali, dan perusahaan juga pernah berjanji, jika bekerja lebih dari tiga tahun, maka akan dijadikan karyawan tetap. Namun sejak 9 November 2018, Mas Ruroh diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas oleh perusahaannya. Sejumlah upaya telah ditempuh, diantaranya dengan meminta penjelasan manajemen, termasuk mengurus melalui Serikat Pekerja. Tidak merasa mengundurkan diri, Pak Tuan. Terus pengennya jenengan gimana ini, Pak? Harapan ini. Harapan ya, minta tanggung jawabnya. Pengen kerja kembali gitu? Tidak, tidak pengen kerja ya, tanggung jawab, uang jasa. Oh gitu. Sangat gitu? Ya, sangat. Tidak tahu masalahnya, karena saya tidak pernah dikasih surat SP. Tapi selama ini tidak pernah menunggu istilahnya? Bikin kesalahan. Bikin kesalahan? Tidak. Sementara manajer HRD PT. Misa Jamitra Heru Sujoko menyatakan, mengenai surat keterangan dari pihaknya yang menyebutkan bahwa Mas Ruroh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Yang kemarin ada kesalahan kemauan sendiri, itu yang sebetulnya memang habis keterah kerjanya. Cuma ada kesalahan, itu di suratnya itu mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Tapi di samping itu, karena memang untuk kinerjanya dia sudah kurang bagus. Sehingga dari kepala bagian, itu sudah baratnya tidak sanggup lagi. Sehingga dari manajemen kemarin memutuskan untuk kontraknya tidak diperpanjang. Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk CTV Network.